Dapat mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan cuma dibakar Pak Nabi Ibrahim itu, bukan cuma dibakar Ditelanjangi dulu ada di alun-alun Kemudian sudah telanjang Dilihat orang semua, ditaruh di ketapel besar Ini api ini besar ini Masuk ke kayu bakar yang besar itu Nabi Ibrahim Yang kedua Yang ketiga ini, Nabi Musa Nabi Musa alaihi salam Termasuk Nabi yang Diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Da'wahnya kepada Fir'on Sabar melalui Fir'on Dan juga berani Nantang-nantang Fir'on Lantang kepada Fir'on Sampai akhirnya dikejar-kejar oleh Fir'on Ditolong oleh Allah Dan juga umatnya Nabi Musa Terkenal sebagai umat yang Umat yang goblok Umat yang gedek Ngenekin Bani Israel itu Bani Israel itu umat yang paling bodoh Umat yang paling-paling gak bener Kenapa saya bilang seperti ini? Karena dalam cerita-cerita dalam Al-Quran Dijelaskan bahwasannya Bani Israel itu Israel Sampai sekarang Ngenekin sampai sekarang Bani Israel itu sampai Ketika dia udah ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lolos dari Fir'on Bani Israel dulu itu diperbudak oleh Fir'on Diperbudak Suruh bangun piramid Suruh bangun ini Suruh itu Dipecut gak dibayar Kerja paksa Datang Nabi Musa menolong mereka Kemudian diajak masuk Islam Ketika sudah ditolong oleh Allah Melihat mu'jizat Nabi Musa Sebanyaknya Semua mu'jizat Nabi Musa Dilihat Yang tongkatnya berubah jadi ular Yang memancarkan air dari batu Dan lain-lain Termasuk terbelahnya Daripada Lautan Dilihat oleh Bani Israel Bukan cuma dilihat Dilewati Daripada lautnya Lautnya dilewati oleh Bani Israel Udah lewat Daripada laut Fir'on Disuruh dakwah ke Seluruh penjuru dunia Wa ma'arsalna ka'illah rahmatan ila alamin Bukan kepada orang Arab saja Bukan kepada orang Indonesia saja Bukan kepada orang Eropa Orang Cina Orang Jepang Orang Korea Enggak Tapi seluruh alam semesta Itu Rasulullah Tapi kalau Nabi Musa Hanya kepada Bani Israel saja Kepada Bani Israel satu saja Ketika melewati Bani Israel tersebut Melewati suatu kaum Ada kaum perkampungan dia ini Nyembah patung Bani Israel Yang baru saja ditolong oleh Allah Ngelewatin Fir'on Ya Bilang Kalu ya Musa Eh Musa Manggil Nabi nya saja Enggak ada akhlaknya Ya Musa Ija'allana ilahan kamalahum alihah Ya Musa Tolong dong Bikinin kita Tuhan Seperti mereka itu punya Tuhan-Tuhanan itu Nabi Musa Orangnya keras Pak Ceplos-ceplos Kata Nabi Musa Kamu ini umat-umat yang goblok memang Umat-umat yang bodoh memang Bukan saya yang bilang bodoh ya Nabi Musa Dalam Al-Quran lagi Ya kan Kamu ini umat-umat yang bodoh memang Goblok kamu ini semua Barusan ditolong Dari Fir'on Kok ternyata sekarang minta Tuhan Selain Allah Mana akalmu Nabi Musa mendidik mereka Bukannya Mereka mau Islam dengan Nabi Musa Saya masuk kemudian beribadah kepada Allah Sebenar-benarnya Tapi mereka Bani Israel Malah minta Tuhan yang lain Minta Tuhan yang lain Nabi Musa keras Untungnya Nabi Musa sabar dan keras Jadi mereka mau untuk mengikuti ajaran Nabi Musa Dan juga Nabi Musa diberikan daripada Keistimewaan oleh Allah Bisa ngobrol dengan Allah SWT Ngobrol Pak Bukan lewat wahyu Tapi obrolan dengan Allah SWT Sehingga Nabi Musa dijuluki Kalimullah Yang diajak bicara oleh Allah SWT Nabi Musa Lanjut yang keempat Nabi Isa Nabi Isa AS Perjuangannya untuk umatnya Da'wahnya juga besar Sampai mau disalib Sampai diburu Sampai akhirnya diangkat oleh Allah SWT Tidak jadi disalib Tidaklah mereka itu Tidaklah mereka itu Menyalib daripada Isa AS Tidak disalib dia Dan juga tidak dibunuh Isa itu Walakin subihalahum Tapi Allah Menyerupakan Nabi Isa Seakan-akan Nabi Isa Tapi bukan Nabi Isa Kemudian dibunuh orang itu Disalib Ini Yang dimiripkan oleh Allah SWT Wama gotaluhu yakinan Balrafa'ahu Allah ilaih Nabi Isa itu Tidak dibunuh Tapi diangkat oleh Allah SWT Nabi yang keempat Yang termasuk Ulul Azmi Yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW Ini Lima Daripada Nabi-Nabi besar Lima Nabi-Nabi besar Yang merupakan Ulul Azmi Pilihannya Allah SWT Di antara 25 tersebut Kita ambil yang ketiga Nabi Musa Di suatu kisah Kembali ke pembahasan ilmu ini Pak Terlalu kemana-mana tadi Di suatu kisah Allah SWT Sedang Mengajak ngobrol Dengan Nabi Musa AS Di tengah-tengah obrolan Allah mengatakan bahwasannya Wahai Musa Meskipun kamu ini Nabi Dan Rasul Tapi Ada satu orang Yang lebih pinter Dari kamu Yang lebih alim Daripada kamu Yang lebih punya ilmu Wawasan yang lebih luas Dari kamu Bingung Nabi Musa bingung Siapa ya Allah Siapa Saya pengen Berguru Dengannya Nah Nabi ini Udah jadi Nabi Jadi Rasul Pengen berguru Sama orang tersebut Bukan seperti Orang-orang zaman sekarang Itu lebih alim Dari kamu Kata siapa Gak punya ilmu Itu belajar Dimana Pendatang baru Gak boleh Seperti itu Sombong Nabi Musa Udah jadi Nabi Jadi Rasul Dikatakan oleh Allah Ada yang lebih pinter Dari kamu Musa Ada yang lebih pinter Siapa ya Allah Saya mau berguru Dengannya Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Namanya Khidir Namanya adalah Khidir Dimana Saya bisa menemui Khidir Ya Allah Dimana Kapan Saya mau bertemu dia Dikatakan oleh Allah Kalau kamu mau menemui Khidir Kamu datang ke sana Di selat sana Itu ada Pertemuan Antara dua lautan Disitu Kamu akan menemukan Keajaiban Dan ketika sudah ada Keajaiban Kamu akan menemukan Khidir Khidir ini Ada dua versi Ada yang mengatakan Dia Nabi Ada yang mengatakan Dia Wali Jadi Masih ada beda pendapat Antara ulama Kemudian Nabi Musa Jalan Ngajak santrinya Ngajak muridnya Ayo Saya mau berguru Sama satu orang Namanya Khidir Saya mau berguru Sama dia Loh Tapi kan Sampian ini Sudah jadi Nabi Gak apa-apa Yang penting Saya mau jadi orang yang lebih alim Saya mau menuntut ilmu lagi Ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Supaya saya bisa jadi alim Seperti orang itu Nabi Musa Memang syarat Daripada menuntut ilmu Harus rakus Rakus Untuk mendapatkan Ilmu Supaya mendapatkan ilmu Yang bermanfaat Kemudian Nabi Musa A.S Ngajak daripada muridnya Untuk membawakan makanan Kebetulan Menunya hari itu Adalah Ikan kering Dan juga Gandum Ikan kering Dan gandum Dibawa Pakai tas gini Kresek mungkin Atau apa Gak tau Dibawa oleh Nabi Musa Dan juga muridnya Ketika sudah ada di Tepi-tepian pantai Sudah ada di tepian pantai Capek Nabi Musa Sudah jalan seharian ini Belum makan Ayo sudah siang nih Ayo makan siang Keluarkan makanan siangnya Dikeluarkan makanan siangnya Dilihat tinggal gandum aja Kok tinggal bubur gandum aja ini Mana ikannya Kamu makan ya Ditanya kepada muridnya Kamu makan ikannya Enggak ya Nabi Musa Enggak Saya enggak makan Lihat terus kok enggak ada ini Gimana ini Mungkin jatuh Dikira jatuh pak Dikira jatuh Kemudian Nyari ke belakang Dicari Ternyata ikannya jalan Ikannya jalan Ikan itu kan ada ininya kan Belakangnya itu Apa Ekornya itu Jalan Masuk ke laut Berenang Ikan kering Ikan kering Udah mau dimakan Jalan Masuk ke laut Berenang Oh keajaiban ini Kata Nabi Musa Jangan-jangan ini pertandanya Kemudian Nabi Musa naik Naik ke atas gunung Dilihat dari atas gunung Betul Laut itu terpisah Yang sini sebelah biru Yang sini biru muda Ini Majma'al Bahrain Kata Allah SWT Berarti gini Disini nih Bentar lagi saya ketemu Hidir disini Turun Nabi Musa Kedekat pantai itu Ternyata betul Ketemu Nabi Allah Hidir